Renungan Harian Imago Jesus King Judul Jika kita tidak bahagia, kitalah yang harus mengubahnya, bukan orang lain. Rema Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Matthew 5 ayat 16 Renungan Dikatakan bahwa dunia akan mengenal bapak kalau mereka melihat perbuatan kita yang baik. Perbuatan baik kita di dalam pernikahan, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kehidupan kita akan menjadi tidak menarik bagi dunia jika tidak ada perbuatan baik di sana. Kehidupan kita tidak akan menarik kalau kita sendiri tidak menikmatinya dan jika itu tidak menarik untuk diri kita sendiri, bagaimana itu bisa menarik buat orang lain. Apabila itu terjadi dalam diri kita, satu-satunya yang memiliki wawenang dan tanggung jawab untuk mengubahnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan salahkan istri, suami, anak, orang tua, teman, atau siapapun. Sekali lagi, firmannya berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16 Kesimpulan Dunia akan mengenal Bapak melalui perbuatan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus, tolong aku, supaya aku memiliki kreativitas untuk menikmati hidup ini dan biarlah kehidupanku membuat dunia bisa mengenalmu Dalam nama Tuhan Yesus, Amen Selamat menikmati